Oke Brad, ini tutorial ganti oli New Carry Pickup Ganti oli New Carry Pickup itu pertama kali tutup oli mesinnya ada di tengah sini Pak, coba Pak Nah itu ya, kita zoom dulu Nah, oke Pengisian oli baru dari Suzuki New Carry Jadi tempat olinya itu ada di bawah kursi penumpang Oke Pak Jadi untuk teman-teman, kalau tidak sempat ke bengkel atau mau diganti oli sendiri untuk Suzuki New Carry Pickup Itu tempat olinya tadi sudah ditunjukkan Nah ini di sini, saya ulangi lagi Dekat dengan air weeper ya Brad Jadi oli mesin itu tutupnya dekat dengan air weeper Jadi di sebelah di sini ya Jadi harus membuka jok penumpang dulu Itu tempatnya Bukan di depan atau di belakang Tapi di bawah kursi jok penumpang Nah caranya gimana Untuk ganti Nanti ikuti terus videonya Nah ini kita buka dulu Nanti isinya ada di sini Brad Tapi olinya harus ditap dulu Nanti saya tunjukkan untuk ngetap yang di bawah oli bekasnya Nah ini letak dari baut Untuk membuang oli Dari mesin Suzuki New Carry Pickup itu Letaknya yang setir di sebelah kanan Jadi di belakang roda depan Agak ke dalam Nah di sini Brad Untuk ngetapnya Nah ini Brad Ini harus dilepas dulu Untuk ngetap olinya di sini Nah jangan sampai lupa Atau jangan sampai ketap Ini ya Brad Yuk Proses melepas Atau membuang Oli bekas Karena olinya mau diganti Dengan yang baru Nah tadi sudah saya tunjukkan Dimana letaknya Melepas Baut dari Oli Nah itu Brad Lumayan bagus ya Jadi diingat itu ada di Sebelah roda depan ya Bukan di sebelah kiri Atau di belakang Tapi posisinya Mesin Untuk oli Buangnya itu Bautnya ada di Samping Bandepan kirinya Tadi sudah Sudah saya tunjukkan Dengan lengkap Itu ya Brad Itu untuk melepasnya Kalau oli Nyukai RpKP itu Berapa liter pak 3,5 3,5 ya 3,5 liter Brad Jadi kalau mau ganti oli Itu 3,5 liter Seandainya Masa servisnya Atau oli gratisnya Itu sudah selesai Kalau mau diganti itu Olinya 3,5 liter Itu Apa namanya Yang dipakai Dari Suzuki New Carry Olinya tipe SAE 530 Olinya tipe Apa? SAE 5W30 SAE 5W 5W 30 30 Nah itu tipenya Brad Nanti bisa diulang lagi Di video saya Pegantian Suteroli Ya Oh ya Brad Tadi kan itu Olinya Lumayan masih bagus ya Jadi Disarankan Kalau setiap penggantian Oli mesin Itu Harus mengganti Filter oli Karena Filter oli itu Mengikuti dari oli mesin Artinya Seandainya oli mesinnya Itu sudah kotor banget Pasti filternya itu Sudah kotor banget Nah itu Harus diganti juga Brad Nah Ini akan saya tunjukkan Tempatnya Filter oli Jadi Jadi akan saya tunjukkan Dimana Tempat atau Filter oli Dari Suzuki New Carry Nah ini letak dari Filter oli Suzuki New Carry Itu letaknya ada di bawah banget Nah itu Itu filter olinya Saya zoom Itu ya Brad Nah ini Yang hitam itu di bawah Nah di Di bawah selang itu Ada filter oli Nah ini Itu Brad Itu jadi Kalau kilometernya sudah jauh Atau olinya sudah jelek Filter olinya harus Dibuang Artinya dilepas Diganti dengan yang baru Tapi karena berhubung Mobil ini Tadi olinya Bisa dilihat masih bagus Jadi filter olinya Tidak diganti Tidak apa-apa Tapi Kalau sudah Olinya itu Jelek Warnanya hitam banget Nah disarankan Filter olinya harus diganti Oke Brad Itu dulu ya Nah tadi sudah saya tunjukkan Dimana letak dari Tutup oli Atau Untuk mengganti oli Dari Suzuki New Carry Nah letaknya Atau mengganti oli Itu ada di bawah Kursi penumpang Terus untuk filter olinya Itu ada di bawah banget Harus membuka Kursi setir Tadi sudah saya tunjukkan juga ya Brad Oh ya Brad Jangan lupa Di like Comment Share And subscribe Agar video ini Bisa berkembang Dan memberikan informasi Yang terbaik Untuk Anda semuanya Brad Pengisian Oli Mesin New Carry Nah Itu tadi Sudah saya terangkan Kapasitas olinya 3,5 liter ya Pak 3,5 liter SAE 5B 30 Oke Siap Jadi kalau misalkan Tidak sempat Ke bengkel resmi Atau Kilometernya Sudah banyak banget Bisa beli Olinya Liternya 3,5 liter Itu ukurangannya Untuk Suzuki New Carry Oke Brad Oke Brad Kita dulu Untuk videonya Mudah-mudahan Tutorial ini Bisa bermanfaat Untuk Anda semua ya Brad Yang tidak sempat Service Ke Bengkel resmi Atau artinya Dengan Kilometernya Sudah banyak banget Terus Tidak sempat Nah Bisa diganti Oli Dengan sendirinya Dan letaknya Tadi sudah lengkap Semuanya Bisa dilihat Atau diulang lagi Kalau yang belum paham Oke Brad Gitu dulu Salam super Brad